Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses penting bagi warga desa di desa kawasan Pegundungan Hampang, Kabupaten Pdaceh, Rusak Parah. Seorang warga mengunggah video yang viral memohon kepada pemerintah agar jembatan dibetulkan. Melalui video yang diunggahnya di media sosial, warga ini meminta kepada pemerintah agar memperbaiki jembatan gantung di desanya yang rusak parah. Jembatan gantung Lop Tukui di Pergunungan Gempang, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pdaceh ini merupakan akses vital bagi warga di beberapa desa di Kecamatan Gempang. Jembatan yang menjadi jalur alternatif penghubung dua desa ini terpaksa ditutup karena berbahaya jika warga masih melintas. Bahkan menurut warga, jembatan hancur ini hampir menelan korban jiwa saat ada warga yang nekat menggunakan jembatan dan hampir terjatuh. Meski sudah ditutup, masih ada warga yang nekat melintas karena dengan jembatan ini warga bisa mempersingkat jarak tempuh antar desa yang seharusnya 3 km menjadi 1 km saja. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1989. Perbaikan dilakukan hanya dua kali, itu pun hanya mengganti papan kayunya saja. Dari Kabupaten Pdaceh, Jamal Pangwa, ANews melaporkan.